Pernah sakit hati fisiknya disamakan dengan binatang, Efima Samba akui pernah ingin berhenti jadi pedangdut. Pernah sakit hati fisiknya disamakan dengan binatang, Efima Samba akui pernah ingin berhenti jadi pedangdut. Pasca menjuari ajang The Academy musim kedua, Efima Samba makin diperhitungkan dan masuk ke jajaran pedangdut papan atas tanah air. Namun siapa sangka, saat berhasil menjadi juara The Academy, Efima Samba malah sempat terpikir untuk tak melanjutkan mimpinya sebagai penyanyi dangdut. Hal itu disebabkan oleh serbuan komentar negatif dan jibiran yang kerap dialamatkan netizen padanya. Sontak saja pedangdut bernama asli Efima Samba anggera ini itu baper dan merasa sakit hati atas jibiran dan hinaan yang didapatinya itu. Dulu waktu awal-awal pas abis kompetisi juara satu, itu aku bapernya Naozubillah, menjibir fisik, menyamakan saya dengan binatang, apalah segala macam, ungkap Evi. Sampai sempat saya mau berhenti jadi artis, karena gara-gara netizen itu, sambungnya saat grid ID temui di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2020. Bahkan sampai detik ini, Evi mengatakan cipiran masih saja datang dari netizen yang belum move on menerima dirinya sebagai juara di akademi musim kedua. Dan tentunya juga ada netizen yang masih gak terima aku yang sekarang menjadi pemenang di kompetisi kemarin, masih banyak yang gak terima, tukasnya. Meski demikian, pelantun muara hati itu tak lantas patah semangat berkat diberi dukungan oleh keluarga dan sahabat. Tapi Alhamdulillah banyak keluarga yang support, banyak sahabat yang support, jadi aku jalan Alhamdulillah, sampai sekarang masih bertahan, ujarnya. Ibu satu anak itu juga tak lagi mau ambil pusing soal cipiran dari para haters untuknya. Untuk masalah mereka yang masih mencipir saya, biarlah, mereka toh berkahnya buat Evi juga. Ukas pedangdut asal Luhu Utara, Sulawesi Selatan tersebut. Itulah berita yang datang dari Evi Mas Samba, yang akui pernah ingin berhenti jadi pedangdut. Terima kasih sudah menonton!